Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardy Paskar Interior Hari ini kita sangat senang mendapatkan projek mobil W114 di C200 di tahun tua banget guys Itu mobilnya klasik, dimana kita mengerjakan mobil klasik itu penuh detail dan penuh kerapian Dan betul-betul harus menyerupai originalnya Kita akan melihat mobilnya seperti apa Inilah mobilnya yang baru saja dikerjakan oleh klasik Halo guys, nah disini mobil idaman para pencinta mobil Tentunya pada tahun nih, karena mobil tekstur luarnya dan eksteriurnya itu sangat luar biasa Sangat bagus banget dan klasik banget Dimana semuanya ini kalau mobil-mobil zaman dahulu itu rata-rata di bagian grillnya Terus bagian spoilernya itu warnanya krum guys Nah, ini masih original semua Dan dimana ini mobil dari Bandung dikirim langsung ke W114 Hardy Klasikar Interior Karena beliau ingin mendapatkan hasil yang maksimal Dan untuk kualitas jahitannya itu keinginannya itu betul-betul ekspetasinya terlalu tinggi guys Jadi banyak yang dikerjakan oleh tim Klasikar Interior di bagian interiornya guys Tapi gak hanya ini saja, disini juga ada mobil-mobil yang kelasnya kelas BMW dan mobil kelas Mercedes-Benz Oke, karena disini mobil ini sudah 7 hari di W114 Klasikar Interior Tentunya kita mengerjakan harus detail, harus dengan kesabaran, harus keikhlasan hati Karena pengerjaan itu gak selamanya pemakaian guys Oke, kalian pada tau lah, kalau mau mobil sekolah seperti ini Kita pengerjaannya, kita kebut-kebutan Dan pengerjaan kita sembarangan, sembrono Pastinya tidak akan mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal untuk kualitasnya guys Nah, disini mobil betul-betul clear Masih bening banget Masih original banget Dan kita akan melihat ke dalamnya guys Oke guys, disini gue masuk ke dalam mobilnya Tapi gak pake senggal dan gak pake sepatu Karena betul gue pake kosong Dimana ini mobil sudah di retrim, di restorasi Di bagian dashboard ini bagian ada coloringnya Ini warnanya sudah busam tentunya Karena mobil ini kan sudah lama Jadi kita harus merubah Di bagian dashboard kita coloring lagi Jadi terlihat masih fresh baru lagi guys Nah, gimana kalau mobil yang C250 ini Ini itu dua pintu Jadi kalian bisa lihat tuh guys Keren kan Keren dua pintu Dan ini semuanya door trim kita balut dengan kulit original Made in German Dimana menggunakan materialnya itu original leather Dan untuk motif jahitannya bisa Kalian lihat sendiri ini motif jahitannya itu betul-betul ngikutin originalnya guys Sekarang tampilannya itu kembali seperti original pabrikan yang baru dikeluarkan Mercedes-Benz C250 ini guys Nah, untuk bagian platform ini semuanya menggunakan standarnya Karena disini kita hanya retrim-retrim betulin aja Kurang rapi-rapi kita betulin Jadi si owner ini ingin di dalam mobil ini Betul-betul tampilannya itu Sempurna banget ya guys Ini dari karpet aja nih Karpet originalnya Cuma kita cuci lagi Kita sprot lagi dengan parfum Dengan parfum yang khusus karpet Jadi original warnanya Eh, wanginya itu betul-betul enak Enak banget ya guys Pokoknya Ini salah satu yang order tadi sangat-sangka Karena saya tidak tahu mobil di toing dari Bandung Tapi dua hari sampai tiga hari Itu si owner yang mempunyai mobil ini Tidak ada komunikasi dengan saya guys Jadi saya sempat kaget nih Ini yang punya siapa sih gitu Ternyata Orang Bandung tiga hari kemudian Orangnya via telepon Pak, ini mau diapain nih mobil Udah lah pokoknya Saya serahkan kepada klasik Bagusnya seperti apa Menurut Mas Hardy-nya Dan untuk interiornya Saya ingin kembali sempurna Kembali original Dan kembali standar OIM-nya Keluaran Mercedes-Benz C250 ini guys Nah, ini menggunakan Material keseluruhannya Itu ada Kita sistemnya ada color ring Dan ada material kulit original Dimana kalau material kulit original Itu di bagian floor trimnya Di bagian joknya Itu semuanya menggunakan kulit original Original kulit Maksudnya kulit-kulit sapi guys Bukan kulit sintetis Dan bukan kulit microfiber Kulit asli Jadi aromanya juga enak Dan disini nih lihat nih guys Kalian yang belum tahu nih Mobil-mobil tua ini Setirnya begini banget nih Wow set Wow Wow Nah guys Setelah ini salah satu proyek kami Yang baru saja selesai dikerjakan oleh tim Klasikar Interior Kalian jangan khawatir untuk Pemasangan interior di Klasikar Interior Bisa konsultasikan langsung Di nomor yang ada di deskripsi guys Karena disini Gak hanya mobil-mobil tua Mobil baru juga ada Mobil apa aja kita kerjakan guys Tapi Kita harus pengaturan jadwal Karena di workshop klasik ini Selalu penuh Dan penuh terus Jadi Kalau untuk Pemasangan bisa blocking dulu Karena Semuanya Tim Klasikar Interior Itu mempunyai standar yang Baik Untuk Mengerjakan di bagian-bagian interior Oke Terima kasih udah melihat Youtube di ANL Di Klasikar Interior Nah bagi kalian yang sudah melihat Jangan lupa subscribe dulu guys Karena Biar Gua semangat Semangat Keingetan juga nih Di dalam mobil Ini Ini guys Maturusun Yang sudah mempercayakan Semua konsumen Workshop klasikar interior Saya berterima kasih banyak Sudah mempercayakan kepada kami Untuk memberikan yang terbaik Pokoknya Akuis Maturusun Sehingga senantan Youtube channelnya Hardi Klasikar Interior Mohon maaf Jika ada kurang-kurang Yang Apalah Gitu pokoknya Saya udah bingung guys Oke Kalian yang mau konsultasi Bisa langsung datang ke workshop Yang ada di Jalan Raya Pekaya Nomor 26 Itu ada di Bekasi Selatan guys Jadi ini workshop malam-malam Ini jam 9 malam Jadi kita ambil video Agak lega Jadi semua konsumen yang Hari ini Itu betul-betul keluar semua guys Dan disini Ini buat kontes besok Kita mau bikin juga Disini ada kontes hint Ini nanti kita akan ambil videonya Kita gak publis dulu Karena ini Betul-betul special design Dan Materialnya juga oke Oke Maturusun Sukses selalu Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya